Bagus Sajiwo Jilid 10. Orang keempat adalah Ki Kebondanu, jagoan dari Surabaya, berusia sekitar 50 tahun, bertubuh tinggi besar dan bersikap gagah. Wajahnya juga gagah sekali dengan kumis sekepal sebelah dan jenggot terpelihara rapi dan sikapnya angkun, condong angkuh. Di pinggangnya terselip gagang sebatang pecut dan pecutnya sendiri digelung. Jagoan dari Surabaya ini yang dahulu Mim bantu Pangeran Pekik Mim pertahankan serangan pasukan Mataram dengan gagah berani. Akhirnya dia juga tertawan oleh para senopati Mataram yang sakti Mandraguna, menjati tawanan bersama Pangeran Pekik dan yang lain-lain. Akan tetapi oleh Sultan Agung dia juga dibebaskan sebagai seorang gagah yang telah Mim belah Surabaya yang menjadi tanah airnya mati-matian. Akan tetapi ketika Pangeran Pekik tetap diakui sebagai Adipati Surabaya, bahkan menikah dengan Puteri Wandan Sari dari Mataram, lalu Pangeran Pekik hendak memberi kedudukan sebagai senopati kepadanya, Ki Kebondanu menolaknya dengan hormat dan halus. Sejak muda dia memang tidak suka menduduki jabatan dan ingin bebas. Dia lalu menjatih guru olahkan nuragan, melatih para perwira Surabaya. Dengan demikian walaupun dia tidak mempunyai kedudukan resmi, namun dia dihormati oleh para perwira dan senopati Surabaya. Ketika mendengar tentang jamur Dwi Pasudi, dia pun tertarik sekali dan ikut datang ke daerah yang dikabarkan menjadi tempat disembunyikannya jamur ajaib itu untuk ikut mencari, kalau perlu Mim perebutkan dengan orang-orang lain. Selain empat orang itu, ada pula seorang kakek berusia kurang lebih 65 tahun, yaitu Kiai Jagalabilawa yang merupakan seorang tokoh besar dari Madiun. Tubuhnya sedang saja, akan tetapi wajahnya tampak kurus, begitu kurusnya sehingga tampak meruncing seperti wajah tikus. Pakainya serbah hitam dan dia juga mempunyai sebatang keris yang terselip di pinggangnya. Lima orang tokoh itu, ditambah wiku menak jelangger yang baru datang, duduk berderet dengan pihak tuan rumah, yaitu Kiai Gagak Mudra dan Raden Jaka Bintara, berhadapan dengan para tamu lain yang jumlahnya 15 orang. Di ruangan itu, bagian tengahnya cukup luas dan memang hal ini sengaja diatur oleh Kiai Gagak Mudra yang mempersiapkan ruangan terbuka itu agar para tokoh sakti itu dapat masing-masing mendemonstrasikan kesaktian mereka. Dengan kera demikian Anda akan dapat menilai siapa kiranya yang akan menjadi lawan terberat dalam persaingan atau perebutan jamur Dwi Pasidi itu. Setelah para tamu diberi hidangan secukupnya, Kiai Gagak Mudra lalu bangkit berdiri dan memberi hormat dengan merangkap kedua tangan sebagai sembah di depan dada. Saya mewakili pangeran Raden Jaka Bintara sebagai tuan rumah mengucapkan selamat datang kepada Andika sekalian. Kami sungguh gembira dapat menyambut Andika sekalian dan dapat berkumpul di sini. Sebuah pertemuan tanpa direncanakan lebih dulu ini sungguh menyenangkan. Sayang sekali karena keadaan, kami tidak dapat menyuguhkan pertunjukan apapun sebagai hiburan. Oleh karena itu, karena kita semua adalah orang-orang yang suka akan olahkan nuragan, Maka dalam kesempatan yang amat baik ini, bagaimana kalau kita menyumbangkan sedikit tenaga dan memperlihatkan kepandayan masing-masing untuk memeriahkan suasana dalam pertemuan ini. Golongan muda yang duduk di bagian tamu bersorak gembira menyambut usul yang mengembirakan ini. Bagi mereka, tidak ada pertunjukan yang lebih menarik daripada demonstrasi olahkan nuragan dan seperti sudah menjadi penyakit mereka yang merasa memiliki kelebihan, mereka ingin sekali mendemonstrasikan kepandayan mereka agar dikagumi. Pendeknya, sebagian besar dari mereka ingin memamerkan kehebatan masing-masing. Hahaha bagawan Dewokaton yang bertubuh gendut itu tiba-tiba tertawa, suara tawanya demikian bebas dan wajar sehingga mi mancing tawa orang-orang lain yang mendengarnya. Kakang Kiai gagak muda, usul Andika itu memang bagus sekali. Memang tidak ada kegembiraan yang lebih menyenangkan daripada mi lihat pameran ajikan nuragan dari saudara sekalian yang tentu saja hebat-hebat. Akan tetapi, sebelum ada tamu yang berani lancang mim perlihatkan kebolehannya, sudah sepatutnya dan seyogianya kalau pihak tuan rumah yang letih dulu mim perlihatkan kehebatannya ucapan ini mendapat sambutan meriah dan semua tamu bertepuk tangan menyatakan setuju. Kiai gagak muda berbisik kepada Raden Jaka Bintara, bagaimana kalau paduka yang pertama-tama mim buka demonstrasi kedikdayaan ini, pangeran Jaka Bintara adalah seorang pemuda yang suka menyombongkan kepandainya. Memang dia dikdaya, mimiliki kesaktian karena dia adalah murid tersayang dari mendiang Kiai Sidi Kawasa, Datuk Banten yang amat terkenal itu. Dia tentu suka memamerkan kepandainya di depan para tamunya, maka dia menganggu kepada pameran gurunya. Kiai gagak muda lalu bangkit berdiri dan berkata kepada para tamunya. Baiklah, saudara-saudara sekalian. Murid keponakanku, pangeran Raden Jaka Bintara, akan mim buka pertunjukan ini dengan permainannya. Silakan, pangeran Raden Jaka Bintara bangkit lalu melangkah maju ke tengah ruangan. Semua tamu dapat melihatnya dengan jelas. Pangeran yang berusia 33 tahun itu mim mang gagah sekali. Tubuhnya tinggi besar, agak kurus, wajahnya tampan dan kaki tangannya kokoh, dadanya bidang. Pandang, matanya tajam dan mulutnya selalu tersenyum mingejek, tarikan bibirnya mim bayangkan kesombongan. Namun harus diakui bahwa dia tampak gagah. Dia menggerakkan tubuh, menghadap kepada para tamu kehormatan dan para tamu muda, kemudian mulailah dia bergerak, mim perlihatkan jurus silatnya yang gerakannya cepat dan juga mengandung tenaga dasyat sehingga setiap kali tangannya menyambar, terdengar angin berciutan. Tiba-tiba, setelah menggerakkan tubuh belasan jurus dengan pukulan dan tendangan, tampak sinar hitam berkelebat dan tahu-tahu dia telah melolos pedangnya. Pedang hitam yang ketika dia gerakan berubah menjadi gulungan sinar hitam. Dia bersilat pedang dan di antara gulungan sinar pedang hitam itu terdengar suara berdesing-desing mengerikan. Para tamu kagum menyaksikan demonstrasi yang dimainkan Raden Jakabintara. Bahkan para datuk yang duduk di tempat kehormatan pun dia em. Dia em harus mengakui bahwa pangeran dari Banten ini memang tangguh sekali. Terutama sekali ilmu pedangnya yang demikian hebat, amat sukar dilawan. Setelah bersilat pedang selama 20 jurus lebih, tiba-tiba Raden Jakabintara menghentikan permainan pedangnya. Mendaki tak saja sinar hitam bergulung-gulung itu lenyap dan tahu-tahu pedang itu telah kembali ke sarung pedang dan pemuda itu kini berdiri tegak. Lalu tiba-tiba dia menggerakkan kedua tangan yang tadi saling digosok-gosokkan sambil berseru nyaring. Aji Hastanala kedua telapak tangan yang didorongkan itu mimbara seperti terbakar merah dan hawa panas terasa oleh semua yang hadir. Para tamu, terutama yang muda-muda, terbelalak kagum dan merasa jerih kepada pangeran Banten yang memiliki Aji pukulan sedemikian dasyatnya. Juga ilmu silat pedangnya tadi mengagumkan dan mengerikan. Raden Jakabintara sudah merasa puas memamerkan sebagian kepandainya itu. Dia berhenti bergerak, mim beri hormat kepada para tamu lalu melangkah kembali ke tempat duduknya, diiringi tepuk soraka para tamu. Kini tiba giliran para tamu yang diberi kesempatan mim perlihatkan kepandainya dan dipersilakan maju satu demi satu. Tentu saja mereka yang serombongan atau seperguruan, hanya diwakili seorang saja untuk mim perlihatkan ilmu silat aliran mereka. Di antara 15 orang tamu yang bukan tamu kehormatan, maju seorang demi seorang dan semua hanya ada enam orang yang mewakili aliran masing-masing. Mereka juga berusaha keras untuk mim perlihatkan kepandainya yang paling hebat. Namun tidak ada di antara mereka yang dapat melampaui tingkat kepandainya Jakabintara sehingga pangeran dari Banten ini merasa bangga sekali. Tidak ada di antara mereka yang akan menjatai saingan berat dalam mim perebutkan jamur Dwi Pasudi, pikirnya. Yayi gagak mudra kini bangkit berdiri dan mim beri hormat kepada mereka yang duduk sejajar dengan dia. Yang muda-muda sudah mendatangkan suasana gembira dengan bantuan mereka mim pertunjukkan keahlian mereka. Kini kami harapankah yang tua-tua suka menambah meriahnya pertemuan ini dengan mim perlihatkan kesaktian Andika untuk mim buka matu kita semua. Kami persilahkan maju satu demi satu, dimulai yang duduk paling pinggir, yaitu Ki Sumali, pendekar Loano yang namanya sudah terkenal, ucapan ini disambut tepuk tangan para tamu muda. Ki Sumali sebetulnya enggan untuk memamerkan ilmunya, akan tetapi melihat betapa semua tamu menyetujui, dia merasa tidak enak kalau menolak sendiri. Terpaksa dia bangkit berdiri dan mim beri hormat kepada kiai gagak mudra. Sebetulnya saya tidak mim punya kepandaian apapun yang berharga untuk ditonton, kiai gagak mudra, kata Ki Sumali. Hahaha. Siapa yang tidak mengenal nama pendekar Loano? Kalau teidak sakti mandraguna, mana bisa menjadi seorang pendekar kata bagawan Dewa Katon yang lalu tertawa bergelak. Di antara para tamu yang tidak senang terhadap sebutan pendekar, sebutan yang mereka anggap sombong dan pula sering berlawanan dengan kera hidup mereka, ikut tertawa mengejek. Maaf, bukan saya yang memakai julukan pendekar, melainkan orang-orang yang menyebut demikian karena saya suka menolong mereka yang sedang dilanda kesusahan. Untuk menolong orang tidak selalu harus mengandalkan kesaktian. Bahkan banyak sekali orang yang menggunakan kesaktian untuk kami lakukan kejahatan, kiai gagak mudra yang bertubuh pendek gemuk dan suka tertawa itu kini mim perdengarkan tawanya. Hahaha, Kisumali jangan Andika terlalu merendahkan diri dan mengaku tidak mim punya kepandayan apa-apa. Andika datang ke sini tentu juga ingin mim perebutkan jamur Dwi Pasudi, bukan? Dan untuk dapat memperoleh jamur pusaka itu tentu harus menggunakan kesaktian. Hayolah, jangan berpura-pura. Kiai gagak mudra, memang tidak saya sangkal bahwa saya ingin mendapatkan jamur ajaib itu, akan tetapi saya mengandalkan nasib, bukan kepandayan, bantah Kisumali. Kie M.M., kalau begitu, Andika tidak mau mim menuhi permintaan kami semua untuk mim perlihatkan kesaktianmu, Kisumali. Andika hendak menentang apa yang telah disetujui oleh kami semua tanya kiai gagak mudra dengan nada tak senang. Kisumali merasa tidak enak hati mendengar ini. Bukan saya tidak mau, kiai gagak mudra, hanya saya khawatir. Pertunjukanku tidak akan menarik, tidak berharga untuk ditonton. Akan tetapi kalau Andika semua menghendaki, tentu saja saya tidak merasa keberatan, ucapan Kisumali ini disambut tepuk tangan para tamu golongan muda. Mereka tentu saja ingin sekali melihat kehebatan ilmu kepandayan para tokoh besar yang duduk di kursi-kursi kehormatan. Kisumali melangkah ke tengah ruangan. Bagaimanapun juga, dia harus mim perlihatkan kesaktiannya agar jangan dipandang rendah oleh orang-orang itu, terutama oleh Pangeran Raden Jaka Bintara dari Banten yang bersikap sombong akan tetapi yang dia tahu merupakan lawan yang cukup berat itu. Apalagi dia sudah dihargai oleh kiai gagak mudra, datuk Banten itu, dengan dipersilahkannya dia duduk di deretan kursi kehormatan, sejajar dengan pihak tuan rumah. Setelah tiba di dekat ruangan, dia mim beri hormat kepada para tamu dan pihak tuan rumah dengan sembah di depan dada, kemudian pendekar Loano ini mulai bersilat. Kisumali telah mim pelajari banyak maca M.A.J. Kanuragan, dan yang terakhir dia berguru kepada mendiang aki somat datuk di Nusa Kambangan yang sakti mandraguna. Dia bersilat menurut aliran bagelan yang sifatnya gagah dan jantan. Gerakannya seperti tarian kiprah yang indah dan gagah, makin lama semakin cepat sehingga tubuhnya bergerak sukar diikuti pandang matu dan kadang tampak seperti bayangan berkelebat saja. Lalu dia isi kedua tangannya dengan aji tapak geni dan ketika dia bergerak mimukul, kedua telapak tangannya itu membara dan bernyala. Para tamu muda bertepuk tangan Mei Muji. Kisumali mencabut suling dan kerisnya yang hitam dan mulailah dia bersilat dengan sepasang senjatanya yang ampuh itu. Suling di tangan kirinya ketika digerakan mengeluarkan bunyi berdengung-dengung seperti ditiup dan kerisnya juga Mei nyambar-nyambar ganas, mengeluarkan bunyi bercuitan. Setelah dia berhenti bersilat. Tidak tampaknya dia berkeringat atau terengah-engah, dan para penonton bertepuk tangan meriah. Kisumali mi memberi hormat kepada mereka semua lalu dengan tenang duduk kembali ke tempat semula. Kiai gagak mudra tertawa dan bangkit berdiri. Dalam hatinya dia mencatat bahwa Kisumali merupakan lawan yang tangguh, akan tetapi tidak terlalu berat baginya. Bahkan Raden Jaka bintara saja kiranya cukup untuk menandingi Kisumali. Wah, Andika terlalu merendahkan diri, Kisumali. Kepandayanmu hebat kemudian Kiai gagak mudra menghadapi tamu kehormatan yang duduk di kursi kedua, yaitu Resisapu Jagat, pertapa dari Merapi dan berkata, Sekarang kami persilakan kakang Resisapu Jagat untuk mi bantu dan menembah kemeriahan pertemuan ini. Resisapu Jagat adalah seorang pertapa dari Gunung Merapi. Ketika Matara mengadakan perang, baik ketika menundukkan daerah-daerah yang tidak mau tunduk, maupun ketika Matara M berperang melawan Kumpeni Belanda, dia tidak mi bantu. Akan tetapi dia juga tidak pernah mi bantu pihak musuh Matara M. Dia tinggal di A.M. dalam pondok padepokannya untuk bertapa tidak mi perdulikan itu semua. Kini dia keluar dari padepokannya karena dia tertarik dan ingin mendapatkan jamur Dwi Pasudi yang kabarnya juga dapat mi perpanjang umur. Mendengar ucapan tuan rumah, dia bangkit berdiri. Pertapa yang berusia 60 tahun ini mengenakan pakaian serba kuning, tubuhnya tinggi kurus dan mukanya pucat. Tandan kirinya mi megang seuntai tasbeh merah dan muka yang pucat dan selalu murah M. itu tidak mi memperlihatkan perasaan apapun ketika dia mi langkah ke tengah ruangan. Setelah berdiri di tengah ruangan, dia hanya menghadap ke arah tuan rumah, lalu ke arah para tamu dan berkata, Aku tidak punya kepandayan apapun, setiap hari hanya bergaul dengan tasbahku ini. Karena itu yang dapat ku perlihatkan. Hanyalah main-main dengan tasbahku. Lalu dia menoleh ke arah para tamu muda. Para saudara muda yang merasa tidak kuat agar menutupi kedua telinga mereka dengan jari telunjuk. Aku sudah mi memperingatkan, kalau terjadi apa-apa yang merugikan, aku tidak bertanggung jawab. Sesudah berkata demikian, kakek katinggi kurus itu lalu mi mutar tasbeh di tangan kirinya. Begitu diputar, tasbeh itu mengeluarkan suara berkeritikan, tidak begitu nyaring. Melihat pertapa itu hanya memutar-mutar tasbeh dengan tangan kirinya, Sama sekali tidak melakukan gerakan silat, dan tasbeh itu hanya mengeluarkan suara berkeritikan, Para tamu muda sudah mulai tertawa cekikikan. Akan tetapi, putaran tasbeh itu semakin cepat dan bunyinya juga semakin nyaring. Mulailah terjadi hal-hal yang luar biasa. Di antara para tamu muda itu, tiba-tiba merasa betapa telinga mereka seperti ditusuk-tusuk dan ada tiga orang tamu yang sudah terguling jatuh dari kursinya. Mereka cepat memasukkan kedua jari telunjuk ke telinga mereka, Barulah rasa nyeri luar biasa itu lenyap karena mereka tidak mendengar suara berkeritikan yang semakin nyaring itu. Yang lain-lain terkejut dan juga mulai merasakan serangan bunyi itu ke telinga mereka, Maka Mirka pun cepat menutup kedua telinga Mirka. Para tokoh yang duduk di deretan tuan rumah terkejut pula. Mereka juga mulai merasakan serangan bunyi yang dapat menusuk telinga dan menggetarkan jantung itu, Maka mereka semua cepat mengerahkan tenaga sakti untuk melindungi kedua telinga mereka. Barulah bunyi itu tidak menembus pertahanan mereka dan tidak menyakitkan pendengaran lagi. Resi sapu jagad kini memutar tasbehnya cepat sekali dan tiba-tiba tasbeh itu terlepas dari tangannya dan berputar-putar di udara seperti seekor burung hidup dan sambil terbang berputaran itu mengeluarkan suara berkeritikan nyaring. Semua tokoh maklum bahwa tasbeh itu ternyata merupakan senjata ampuh dan dalam terbangnya itu dapat mengejar dan menyerang lawan. Setelah Mi membiarkan tasbeh itu Mi lah yang berkeliling beberapa kali, Resi sapu jagad lalu mencabut kerisnya Luk 9 dan begitu dia mengacungkan kerisnya ke arah tasbeh, maka tasbeh itu Mi luncur ke arah keris dan kembali ke tangan Seng Resi. Suara berkeritikan berhenti dan resi sapu jagad, dengan wajahnya yang pucat tidak berubah, lalu melangkah kembali ke kursinya dan duduk dengan rainsinyur. Muka tetap dingin seolah tidak terjadi sesuatu. Semua tamu bertepuk tangan dan kiai gagak mudra tersenyum lebar dan berkata kepada resi sapu jagad. Kakang resi sapu jagad sungguh sakti mandraguna dan tasbehnya merupakan senjata yang amat dasyat. Aku kagum sekali. Kini kami persilakan Andika, Bagawan Dewokaton, untuk mi meriahkan pertemuan ini, Hahaha Bagawan Dewokaton, pertapa gunung bromo yang gendut itu bangkit dan menuju ke tengah ruangan. Wah, setelah macan dan singa mengeluarkan auman mereka yang nyaring menakutkan, sekarang aku bagaikan seekor kodok disuruh berbunyi. Tentu hanya akan menggelikan saja. Akan tetapi tidak mengapa, untuk mengembirakan Andika sekalian, biarlah aku memperlihatkan kebodohanku, lalu dia menuding ke arah tiga orang cantrik yang menjadi pengiringnya dan kini duduk dalam ruangan untuk tamu muda. Ambilkan sebatang balok pendek dan siap melempar padaku kalau nanti ku perintahkan. Seorang cantrik yang bertubuh tinggi besar lalu bangkit dan melangkah keluar, diikuti pandang mati semua tamu. Di luar pondok itu terdapat sebatang pohon waru. Cantrik itu menghampiri pohon waru dan sekali tangan kanannya membuat gerakan mim bacok, terdengar bunyi nyaring. Semua orang kagum. Muridnya saja begini hebat. Krak pohon itu roboh dan cantrik itu lalu mimatahkan batang pohon dengan kedua tangannya dan membawa potongan batang pohon sebesar paha manusia dan sepanjang dua lengan itu ke dalam ruangan itu. Melihat ini, bagawan Dewokaton tertawa lagi. Hahaha, nah, sekarang aku akan mulai mim perlihatkan kebodohanku setelah berkata demikian, tangannya merabah punggung dan gerakannya cepat sekali. Serat sebatang pedang telah dicabutnya dan dia lalu mimainkan pedang itu, bersilat pedang dan biarpun tubuhnya gendut, akan tetapi gerakannya cepat sekali sehingga sebentar saja tubuhnya hanya merupakan bayangan yang diselimuti gulungan sinar pedang. Semua orang kagum, tidak mengirasi gendut ini dapat bergerak sedemikian cepatnya dan mereka mulai bertepuk tangan. Lemparkan bayangan dalam gulungan sinar pedang itu berseru dan cantrik tinggi besar yang sudah siap dengan balok batang pohon waru itu segera melemparkan kayu itu ke arah bagawan Dewokaton. Hiat sinar pedang menyambar dengan suara berdesing-desing ke arah balok pendek. Balok itu terjatuh ke atas lantai dalam keadaan utuh. Semua orang mimandang dan pertapa bromo itu menghentikan gerakannya dan pedang sudah kembali ke sarungnya. Lalu meledaklah suara tawa para tamu muda. Mereka mulai mengejekmi lihat betapa balok kayu tadi masih utuh ketika disambar pedang pertapa gendut itu. Mereka merasa lucu sekali dan menganggap kakek itu mimbual seperti gentong kosong. Akan tetapi Kiai Gagak Mudra melangkah maju menghampiri bagawan Dewokaton dan berkata, hebat, ilmu pedang Andika luar biasa hebatnya kemudian dia mengambil balok dari atas lantai dan mengangkatnya ke atas. Ketika dia menggoyangkan balok itu, berjatuhanlah potongan-potongan balok. Ternyata batang kayu waru itu telah terpotong menjadi lima. Demikian tajam pedang itu dan demikian kuat tenaga dalam pertapa bromo itu sehingga balok yang sudah terpotong empat kali mencati lima potong itu masih tampak utuh. Kini semua orang bertepuk tangan riuh, memuji-muji kehebatan kakek gendut itu. Dapat dibayangkan betapa tubuh lawan akan mudah sekali dikoyak pedang tajam yang digerakkan tangan yang bertenaga sakti demikian kuatnya. Bagawan luwokaton hanya tertawa lalu kembali ke tempat duduknya. Kini, sebelum Kiai Gagak Mudra minta kepadanya untuk mendemonstrasikan kepandayanya, Kikebondanu sudah bangkit dan menuju ke tengah ruangan. Semua kesaktian yang dipertontonkan tadi hebat. Aku seorang bekas penggembala kerbau hanya dapat bermain-main dengan pecut, cambuk, ini dia mengambil pecut yang digulung dan gagangnya diselipkan di pinggang. Ternyata pecut itu panjangnya 3 meter lebih. Kikebondanu memang dahulunya seorang penggembala kerbau dan hal ini tidak membuatnya merasa rendah diri atau malu, bahkan ketika dia mempelajari Aji Kanuragan, dia sengaja menyesuaikan kepandayanya memainkan pecut dengan gerakan silat tinggi. Mulailah dia bersilat dan semua orang berdercak kagum. Pantas orang tinggi besar ini menjatih pelatih para perwira di Kadipatan Surabaya. Gerakannya memang hebat sekali. Gulungan sinar pecut itu menyelimuti dirinya dalam jarak 3 meter dan terdengar bunyi meledak-ledak setiap kali ujung pecutnya menyambar dan tampak asap mengepul. Sungguh merupakan seorang lawan yang tangguh dan berbahaya, pikir Kiai Gagak Mudra yang diam-diam minilai permainan setiap. Orang tamu. Setelah puas Mi memerkan ilmunya bermain pecut, Ki Kebondanu menghentikan permainannya dan kembali duduk di tempatnya semula. Kini tinggal seorang lagi tamu yang duduk di kursi kehormatan, yaitu Kiai Jagalabilawa, datuk dari daerah Madiun, yang berpakaian serbah hitam. Sekarang kutang Kiai Jagalabilawa mendapat giliran, harap suka men main sebentar untuk Mi meriahkan suasana, kata Kiai Gagak Mudra kepada kakek kabar muka tikus berjubah hitam itu. Kiai Jagalabilawa juga tidak banyak cakap. Dia bangkit lalu pergi ke tengah ruangan. Dicabutnya sebatang keris dari pinggangnya dan semua orang Mi mandang kagum karena keris itu mengeluarkan cahaya berkilat. Sungguh merupakan sebatang keris pusaka yang bertuah. Keris itu berluk lima dan tidak berapa panjang, akan tetapi bersinar dan mengandung wibawah yang menyeramkan. Kakek ini lalu bersilat dengan kerisnya. Gerakannya mantap namun tidak berapa cepat, hanya mengandung tenaga dasyat karena setiap kali keris itu menusuk, terdengar suara mengiuk dan berdesing dan cahaya keris itu seolah lebih dulu menyerang mendahului kerisnya. Para tamu muda mengerutkan alisnya. Apa anehnya silat keris seperti itu? Mereka juga mampu mimainkannya. Sungguh mengecewakan kalau seorang Datuk yang dihormati hanya sebegitu saja tingkat ilmu silatnya. Akan tetapi tiba-tiba Datuk Daerah Madiun itu mengeluarkan suara gerengan seperti harimau Mingaum dan semua orang, terutama para tamu muda, terbelalak kaget dan heran karena mereka melihat betapa kini tubuh Kiai Jagalabilawa berubah menjadi dua. Ada dua orang Kiai Jagalabilawa yang bersilat keris. Bukan Ming. Datuk ini dapat mengubah deirinya menjadi dua orang kembar yang tentu akan Ming bingungkan lawan karena dikeroyok dua. Tentu saja. Orang ini akan merupakan lawan yang berbahaya sekali. Akan tetapi hanya sebentar saja Kiai Jagalabilawamim perlihatkan ajiannya yang mengandung ilmu sihir itu. Tubuhnya menjadi satu lagi dan dia menghentikan permainan kerisnya dan duduk kembali di kursinya, diiringi tepuk tangan riuh rendah dari para tamu muda yang terkagum-kagum. Kiai Gagak Mudra kini menghampiri Weiku Menakjelangger yang datang paling akhir dan duduk di sudut kiri. Kakang Weiku Menakjelangger, kami harapankah suka ikut pula meramaikan pertemuan ini. Weiku Menakjelangger tersenyum dan tetap duduk di kursinya lalu mengangkat kedua tangan menyembah di depan dada. Sadu-sadu-sadu, adik Kiai Gagak Mudra. Aku adalah seorang pertapa yang sudah belasan tahun tak pernah keluar ke dunia ramai. Kalau sekarang aku keluar juga, adalah untuk melaksanakan perintah Adipati Belambangan yang menugaskan aku mencari jamur Dwi Pasudi. Seorang pertapa seperti aku ini, sudah tua dan lemah, dapat memamerkan apakah wah, kakang Weiku terlalu merendah. Andika adalah atik seperguruan mendiang kakang Weiku Menakkoncar. Siapa yang tidak mengenal kesaktiannya? Harap kakang Weiku bermurah hati untuk memberi sedikit pelajaran kepada kami semua, begini saja, adik Kiai. Sebaiknya Andika sendiri yang memperlihatkan permainan Andika, setelah itu nanti aku akan mewakilkan saja kepada kedua orang cantriku untuk bermain-main sebentar. Kiai Gagak Mudra tidak berani terlalu mendesak dan dia tersenyum. Baiklah kalau begitu. Hanya kita berdua yang belum menyumbangkan tenaga untuk memeriahkan pertemuan ini. Nah, aku akan bermain-main sebentar untuk menghibur para tamu yang terhormat. Kiai Gagak Mudra lalu pergi ke tengah ruangan dan menyembah depan dada kepada semua tamu. Kemudian dia berkata dengan suara lantang. Sesungguhnya, permainanku tadi sudah diwakili oleh Pangeran Raden Jaka Bintara, maka kalau aku bermain silat, tidak ada bedanya dengan apa yang tadi diperlihatkannya karena memang beliau adalah keponakan muridku dan aku adalah pemain gurunya. Tadi Pangeran Raden Jaka Bintara sudah memperlihatkan Aji Hastanala. Untuk membuktikan bahwa ajian itu bukan hanya sulapan belaka dan benar-benar tangan kami berubah menjadi apimim bara, baiklah aku akan membuktikannya. Kiai Gagak Mudra lalu mengambil sepotong kayu yang tadi dipotong-potong oleh pedang yang dasyat dari bagawan Dewokaton. Memegang potongan kayu itu dengan kedua telapak tangannya. Kemudian dia mengerahkan Aji Hastanala dan berseru nyaring. Hai iit kedua tangannya tergetar, kedua telapak tangan itu menjadi kemerahan dan mim bara seperti besi dibakar. Tampak asap mengepul dan kayu yang dipegangnya itu mulai terbakar. Tepuk tangan Mei nyambut demonstrasi ini. Kiai Gagak Mudra mi lepaskan kayu terbakar itu lalu mim bungkuk dan menghampiri wiku menak jelangger. Nah, sekarang kami persilahkan kakang wiku menak jelangger sebagai pemen terakhir. KMM, seperti sudah ku katakan tadi, adik Kiai, aku akan mewakilkan kepada dua orang cantriku. Seng wiku lalu mim beri isarat kepada dua orang cantriknya yang diduduk bersama para tamu muda dan berkata, Kalian berlatihlah dengan keris, Darun dan Dayun mengangguk, menyembah lalu bangkit, lalu keduanya melangkah ke tengah ruangan. Para tamu muda tersenyum geli. Kedua orang ini memang tampak lucu. Darun yang berusia 32 tahun itu bertubuh pendek gendut, sedangkan Dayun yang berusia 31 tahun bertubuh tinggi kurus. Bentuk tubuh yang berlawanan ini yang mim buat mereka tampak lucu. Kini keduanya saling berhadapan dan keduanya mim beri hormat kepada para sesepuh, lalu mencabut keris masing-masing dan mulailah mereka saling serang. Gerakan mereka cukup tangkas dan permainan keris mereka juga cepat dan mengandung tenaga. Semua ini masih belum mimancing rasa kagum para tamu muda, akan tetapi ketika tiba-tiba keris di tangan Dayun menghumjam ke arah dada Darun, semua orang menahan napas. Syu Ut, tuk keris itu terpental. Ternyata Darun yang pendek gendut itu menggunakan aji kekebalannya untuk menahan tusukan Dayun, kemudian Darun mim balas dengan tusukan yang diarahkan leher Dayun. Dayun sengaja menerima tusukan itu yang juga terpental ketika mengenai lehernya. Dua orang itu saling menusuk dengan keris mereka, akan tetapi tidak ada tusukan yang dapat menembus kulit dua orang cantrik itu. Mereka seperti keranjingan dan tusukan-tusukan, seperti dua orang penari Bali yang kesurupan dalam tarian Bali. Tiba-tiba wiku menak jelangger berdiri dan milangkah ke arah dua orang cantriknya yang sedang main tusuk-tusukan dan dia berkata, hentikan dan kalau hendak berkelahi, seranglah aku ucapan itu lembut namun mengandung wibawa kuat dan dua orang cantrik itu, seolah mendapat perintah yang tidak dapat mereka bantah, menerjang ke arah seng wiku dengan keris di tangan dan melakukan gerakan untuk menyerang. Akan tetapi wiku menak jelangger menggerakkan kedua tangannya mendorong. Dua orang cantrik itu masih berada dalam jarak tiga meter di depannya, akan tetapi tenaga sakti yang keluar dari kedua tangan seng wiku mendatangkan angin yang kuat, menyambut dua orang cantrik itu dan mereka terlempar ke belakang sampai dua meter dan terbanting jatuh. Kedua orang cantrik itu segera menyembah kepada guru mereka. Wiku menak jelangger mi beri isyarat agar mereka bangkit. Mereka lalu mengambil keris yang tadi terlepas dari tangan mereka dan kembali ke tempat duduk mereka. Seng wiku juga kembali duduk, diiringkan tepuk sorak para tamu yang merasa kagumi lihat kesaktiannya. Memukul dengan menggunakan tenaga sakti sehingga sebelum tangan mengenai tubuh yang dipukul, lawan sudah terlempar jauh merupakan aji kesaktian yang dimiliki banyak tokoh pandai. Akan tetapi memukul dengan tenaga yang tepat sehingga dua orang murid yang terdorong pukulan jarak jauh itu roboh tanpa terluka sedikitpun mi butuhkan keahlian tersendiri. Pada saat itu, tiba-tiba dari luar masuk seorang wanita dengan langkah ringan dan tenang. Semua orang menengok dan mimandang, dengan kagum. Wanita yang cantik jelita. Rambutnya panjang hitam berombak, wajahnya bulat dan kulitnya putih mulus, agak kemerahan karena sehat, sepasang matanya lebar, bening jeli dengan kedua ujungnya meruncing ke atas, hidung mancung, mulutnya indah manis dengan bibir merah basah menggairahkan, bentuk tubuhnya padat ramping agak denok. Benar-benar seorang wanita yang amat cantik dan melihat wajah dan bentuk tubuhnya, orang akan menaksir bahwa ia berusia kurang lebih 20 tahun. Wanita ini bukan lain adalah Nyimaya Dewi yang sebenarnya sudah berusia 33 tahun. Seperti kita ketahui, Nyimaya Dewi melakukan perjalanan bersama Bagus Sajiwo, meninggalkan pegunungan Wilis yang dulunya menjadi tempat tinggal wanita itu, yakni di Bukit Keluung. Selama kurang lebih satu tahun itu sambil Mie lakukan perjalanan, Nyimaya Dewi yang sudah pulih kesehatannya dan telah mendapatkan kembali tenaga saktinya, Mie perdalam ilmu silatnya, yaitu silat Singorodra. Bagus Sajiwo Mi memberi petunjuk dan menghilangkan esifat-sifat kejam dari ilmu esilat itu, menembah dengan jurus-jurus ampuh. Biarpun kini Nyimaya Dewi sudah kehilangan ajah Naka Sarpa dengan pukulan Mingandung Wisa Sarpa, dan Aji Itapak Rudira, kedua maca M. Aji Kesaktian Yang. Sifatnya sesat, jahat dan keji, namun kini ia telah menguasai aji pukulan lain yang cukup ampuh karena ia menerima latihan ilmu silat lintang kemukus dari Bagus Sajiwo. Juga ia masih dapat memainkan sabuk cinde kencana dengan baik. Bahkan kini tenaga saktinya menjadi murni dan tidak kalah kuatnya dibandingkan dahulu sebelum ia bertemu Bagus Sajiwo. Nyimaya Dewi termasuk seorang tokoh yang terkenal. Oleh karena itu, begitu ia memasuki ruangan, banyak mulut berseru, ah, ia Nyimaya Dewi yang paling terkejut dan merasa tidak enak hati adalah pihak tuan rumah, yaitu Pangeran Jaka Bintara dan Paman Gurunya, Kiai Gagak Mudra. Raden Jaka Bintara pernah meminang Nyimaya Dewi dan ketika wanita itu menolak, dia hendak nih maksanya, dibantu oleh Kiai Gagak Mudra. Akan tetapi mereka berdua merasa tidak dapat menandingi wanita yang sakti mandraguna itu, maka keduanya mi larikan diri meninggalkan tempat tinggal Nyimaya Dewi di Bukit Keluung. Mereka tentu saja sama sekali tidak tahu bahwa kemenangan Nyimaya Dewi itu karena dia em-dia em dibantu Bagus Sajiwo. Juga sama sekali tidak tahu bahwa pertandingan mi lawan mereka mengakibatkan Nyimaya Dewi terluka parah sekali yang mi membahayakan keselamatan badannya. Biarpun merasa terkejut dan juga gentar, Raden Jaka Bintara dan Kiai Gagak Mudra merasa malu untuk mi memperlihatkan rasa takutnya. Di situ banyak tokoh dan para datuk, mi malukan kalau mirka takut terhadap datuk wanita itu. Apalagi di situ terdapat pancawarak, anak buah Raden Jaka Bintara, lima jagoan banten yang siap membelah mereka dan yang kini duduk di pinggiran, di belakang tempat duduk para tamu kehormatan. Juga para tamu tentu akan membantu mereka sebagai tuan rumah kalau Nyimaya Dewi mi imbuat ulah dan hendak mengacau. Maka, mereka berdua lalu bangkit dan menyambut Nyimaya Dewi yang sudah melangkah sampai ke tengah ruangan. Jaka Bintara yang masih merasa kagum akan kecantikan Nyimaya Dewi dan masih mengharapkan untuk menundukkan hati wanita jelita yang mi membuat dia tergila gaila itu, segera mi nyambut dengan wajah tersenyum gembira. Ah, kiranya Nyimaya Dewi yang mi memberi kehormatan kepada kami untuk datang berkunjung. Selamat datang, Nyimaya Dewi dan silakan duduk di amim beri isarat dan dua orang dari Pancawarak segera mengantarkan dua buah kursi yang diletakkan di bagian tamu kehormatan. Nyimaya Dewi tersenyum manis sekali. Semenjak pertemuannya dengan Raden Jaka Bintara dan Kiai Gagak Mudra setahun lebih yang lalu, yang mengakibatkan pertandingan antara mereka, wanita ini sudah berubah banyak sekali. Ia kini bukanlah Nyimaya Dewi yang berwatak jahat dan kejamlah telah mendapat bimbingan bagus sajiwa yang menuntunnya ke arah jalan kebenaran, yang mi buka matah hatinya sehingga ia menyadari akan semua dosa dan kesalahannya di masa yang lalu. Memang ia masih certik dan lincah, akan tetapi kekerasan dan kekejaman hatinya kini terganti watak riang dan jenaka. Ia memandang kepada Jaka Bintara dengan senyum yang tulus, dan tidak ada denda M kebencian dalam hatinya. Namun ia menyadari bahwa ia berhadapan dengan orang yang sesat dan berwatak tidak baik, juga sakti mandraguna dan amat berbahaya. Apalagi di situ terdapat pula Kiai Gagak Mudra dan siapa tahu di antara banyak orang yang kesemuanya merupakan tokoh-tokoh besar itu ada yang siap mendukung Jaka Bintara, pangeran dari Banten itu. Terima kasih, pangeran Jaka Bintara. Aku sudah merasa heran di tempat seperti ini ada yang membangun pondok besar dan mengadakan pesta, dihadiri oleh para datuk dan tokoh persilatan. Tidak taunya pangeran Raden Jaka Bintara dan Kiai Gagak Mudra dari Banten yang menjat ituan rumah, hahaha, nyimaya Dewi, memang benar kami yang menjat ituan rumah. Karena Andika sudah datang, maka Andika adalah tamu kami. Karena itu silakan duduk dan terimalah hidangan kami seadanya kata Kiai Gagak Mudra sambil tertawa dan memberi isarat kepada pelayan untuk menembah hidangan bagi tamu yang baru datang ini. Terima kasih, Kiai Gagak Mudra, engkau ramah dan baik sekali. Akan tetapi aku datang ini hanya karena tertarik mi lihat banyaknya orang berkumpul di sini, dan kebetulan aku sudah makan dan masih kenyang. Juga aku khawatir, pihak tuan rumah mencampurkan racun atau pemius dalam hidangan yang kumakan. Bagaimanapun juga aku tidak dapat mempercayai orang-orang seperti kalian. Wah, ramai benar di sini dan kalau aku tidak salah mengira, kedatangan kalian semua ini tentu untuk mencari dan memperebutkan jamur Dwi Pasuli yang kabarnya tersembunyi di daerah ini. Setelah berkata demikian, Nyimaya Dewi masih berkiri sambil bertolak pinggang, mi mandang ke arah para tamu, terutama yang duduk di tempat kehormatan. Dia em-dia em Nyimaya Dewi yang dulu banyak berkecimpung di dunia hitam, terkejut mengenal para pertapa yang merupakan datuk-datuk yang tinggi ilmu kepandayanya, lah mengenal pula Ki Sumali yang menjadi pendekar di daerah Loano dan Bagelan. Pendekar seperti Ki Sumali ini dahulu tentu saja ia anggap musuh besar, akan tetapi sekarang sikapnya sudah berubah sama sekali karena pandangannya juga berubah. Ia dapat memberdakan mana yang benar dan salah, mana yang baik dan jahat. Bahkan kini, melihat kehadiran Ki Sumali, ia seolah merasa mendapatkan seorang segolongan. Akan tetapi sebaliknya, tentu saja Ki Sumali tidak tahu akan perubahan pada diri Nyimaya Dewi ini. Sepanjang pengetahuannya, Nyimaya Dewi adalah seorang datuk wanita. Yang berbahaya, dan ia sudah mendengar pula bahwa wanita cantik jelita ini pernah menjati Mad to Mad to Company Belanda. Karena itu, dia mi mandang wanita itu dengan alis berkerut. Bertambah lagi seorang calon lawan yang amat tangguh, pikirnya. Sementara itu, dia jagalah bilwa sejak tadi mi mandang kepada Ki Sumali dengan sinar metu, tak senang. Datuk Mad diun ini sejak dahulu mimpunyai perasaan memusuhi Mataram, bahkan dahulu ketika Kadipatan Mad diun berperang mi lawan Mataram, dia mati matian mi mbella Mad diun. Akan tetapi Madiun kalah dan ditundukan Mataram dan dia pun mi larikan diri dan bersembunyi. Namun dia semakin mi benci Mataram. Ketika Kisumali muncul, dia segera mengenal pendekar Loano ini sebagai seorang yang berpihak kepada Mataram, walaupun tidak pernah menjatipu gawa Mataram. Pendekar Loano inilah satu-satunya orang di antara mereka semua yang berpihak kepada Mataram. Bahkan Wiku Menakjelangger sekalipun yang pertapatulang dan tidak pernah mau mencampuri urusan dunia, tetap saja setia kepada Kadipatan Belambangan dan dengan sendirinya juga tidak berpihak kepada Mataram. Kini, melihat munculnya Nyimaya Dewi yang dia tahu seorang yang pernah dengan gigih menentang Mataram dan mim bantu kompeni Belanda, dia merasa mendapat sekutu dan hatinya semakin berani untuk menyampaikan niatnya yang sejak tadi ditahan-tahannya, yaitu menantang dan mim bikin malu pendekar Loano itu. Lebih-lebih kalau dia ingat akan kematian Ki Singobarong yang pernah menjadi sahabatnya. Dia mendengar dari anak buah Singobarong yang berhasil milarikan diri bahwa sahabatnya itu tewas ketika bentrok dengan Ki Sumali pendekar Loano. Hatinya semakin panas. Kini mendengar Nyimaya Dewi dengan terus terang bicara tentang Jamur Dwi Pasudi, Kiai Jagala Bilawa bangkit berdiri dari kursinya. Kebetulan dia duduk di ujung kanan sedangkan Ki Sumali duduk di ujung kiri sehingga mereka berdua terpisah. Cukup jauh. Suaranya yang kecil terdengar lantang dan terdengar oleh semua orang yang hadir di situ. Adi Kiai Gagak Mudra, Pangeran Raden Jaka Bintara dan semua saudara yang berada di sini termasuk Nyimaya Dewi, dengarlah pendapatku ini demi kebaikan kita semua. Baru saja Nyimaya Dewi bicara tentang Jamur Dwi Pasudi yang kita semua sedang cari. Akan tetapi jangan harap siapapun di antara kita akan dapat menemukannya karena tentang Jamur Ajaib itu tentu akan terdengar oleh Sultan Agung dan dia akan mengirim pasukannya untuk mencari dan merebutnya dari kita. Sadu-sadu-sadu iku menak jelangger berkata lembut. Kakang Kiai Chagala Bilawa, kita semua kini sedang mencari, bagaimana mungkin Sultan Agung Mataram akan dapat mengetahui dan mengirim pasukan HMM, apakah Handika sekalian tidak tahu ataukah lupa? Di antara kita terdapat seorang yang setiak kepada Mataram dan bukan mustahil kalau kehadirannya ini sebagai pelik Sandi, Matumata, yang dikirim Sultan Agung untuk menyelidiki tentang Jamur Dwi Pakata Kiai Chagala Bilawa dan dengan sengaja dan jelas dia mengarahkan pandang matanya kepada Kisumali. Ucapan itu menimbulkan suara ribut karena semua orang saling pandang dan bertanya-tanya siapa yang dimaksudkan sebagai matum-matum Mataram oleh Datuk Madiun itu. Kemudian, mereka mengikuti pandang matuk Kiai Chagala Bilawa dan semua matuk ini mi mandang ke arah Kisumali. Kisumali merasa betapa semua orang mi mandang ke arahnya sebagai seorang pendekar yang gagah, dia bangkit berdiri, mengerutkan alisnya dan balas menatap wajah Datuk Madiun dengan garang, lalu berkata, Kiai Chagala Bilawa. Andika mi mandang kepadaku dengan sinar mati menuduh, apakah aku yang Andika maksudkan sebagai pelik Sandi Mataram? Dua orang tokoh besar itu masing-masing berdiri. Sambil mi mandang dengan matu, terbelalaka marah. Suasana menjatai tegang sekali karena mereka semua dapat merasakan bahwa suasana panas ini akan dapat menimbulkan kebakaran. Mereka adalah orang-orang yang paling suka menonton perkelahian dan di antara mereka terdapat beberapa orang yang ikut menjadi marah mendengar bahwa Kisumali pendekar Loano itu hadir sebagai pelik Sandi Mataram. Tentu saja semua orang merasa khawatir karena kalau Sultan Agung turun tangan mengirim pasukan, harapan untuk bisa mendapatkan jamur Dwi Pasulimin jadi semakin tipis. Kisumali, jawablah pertanyaanku ini. Apakah tidak benar kata-kataku bahwa Andika adalah seorang yang setia kepada Mataram Tanya Kiai Chagala Bilawa? Pertanyaan ini tentu saja menyudutkan dia, akan tetapi dengan lantang Kisumali menjawab, suaranya tegas dan jelas. Kiai Chagala Bilawa. Sebagai kaula Mataram, tentu saja aku setia kepada Mataram. Apakah Andika hendak mengatakan bahwa Andika tidak setia kepada Mataram? Kadipatan Madiun juga merupakan bagian dari Mataram dan Seng Adipati Madiun sendiri tunduk kepada Gusti Sultan Agung di Mataram. Kalau Andika tidak setia, berarti Andika adalah seorang pemberontak terhadap Mataram. Begitukah wajah yang meruncing seperti tikus itu berubah kemerahan. Aku bukan pemberontak dan aku hanya setia kepada Madiun, akan tetapi aku tidak akan menjadi telik Sandi Mataram yang akan mengkhianati kami semua dan menghalangi kami. Kami mencari jamur Dwi Pasudi aku bukan telik Sandi Mataram dan aku mencari jamur ajaib untuk diriku sendiri. Kisumali meimbentak lalu menudingkan telunjuknya ke arah muka Kiai Chagala Bilawa dan berkata lagi dengan suara tegas. Kiai Chagala Bilawa, kalau Andika tidak suka padaku, katakan saja. Tidak perlu melempar fitnah yang bukan-bukan. Heh, fitnah? Kalau Andika bukan telik Sandi Mataram, apa buktinya EJ Kiai Chagala Bilawa? Andika yang sepantasnya meimbuktikan. Coba buktikan bahwa fitnahmu itu benar, buktikan bahwa aku benar-benar telik Sandi Mataram. Buktinya sudah jelas. Andika selalu memusuhi orang-orang yang menentang Mataram, bahkan Andika telah membunuh sahabatku Singobarong yang terkenal sebagai seorang yang selalu menentang Mataram, kata Kiai Chagala Bilawa. Kisumali adalah seorang pendekar yang keras hati. Mendengar tuduhan Datuk Madiun itu, dia marah sekali, apalagi mendengar ucapan Kiai Chagala Bilawa tentang terbunuhnya Ki Singobarong. Dia mengepal tinjunya dan menjawab lantang. Kiai Chagala Bilawa, Andika menyebut mendiang Ki Singobarong sebagai seorang sahabatmu, ini saja sudah menunjukkan orang macam apa adanya Andika. Tahukah Andika mengapa Ki Singobarong mati di tanganku? Karena dia telah menculik istriku Ki Surali tidak mau menceritakan bahwa Ki Singobarong roboh oleh Lindu Aji kemudian dibunuh Winarsi ketika penjahat itu pingsan. Kalau Andika hendak mimbelah kematiannya, majulah. Aku tidak pernah takut menentang orang-orang yang mimbelah kejahatan suasana menjadi semakin menegangkan. Baiki Sumali maupun Kiai Chagala Lawa keduanya sudah naik darah dan sudah saling pandang dengan sinar matum marah penuh tantangan. Pada saat yang hening menegangkan itu, tiba-tiba terdengar suara yang datang dari jauh, akan tetapi dapat terdengar jelas oleh semua orang dan para datuk terkejut karena maklum bahwa suara itu diteriakan orang dari jauh dengan dorongan tenaga sakti yang amat kuat. Dewi, di mana engkau? Semua orang, termasuk Ki Sumali dan Kiai Chagala Bilawa yang sedang marah dan siap berkelahi, menengok ke arah luar. Nyimaya Dewi yang sejak tadi berdiri di situ sambil tersenyum mendengarkan dua orang bertengkar, lalu mimutar tubuh menghadap keluar dan terdengar ia berseru dengan suara melengking, diarahkan keluar. Bagus! Aku berada di sini nonton keramaian. Engkau kesinilah kiranya Nyimaya Dewi sedang melakukan perjalanan bersama Bagus Sajiwo. Sejak mereka meninggalkan Bukit Kelujung di Pegunungan Wilis, mereka melakukan perjalanan bersama, tidak pernah berpisah. Sudah kurang lebih satu tahun lewat sejak mereka saling bertemu di puncak Bukit Keluung. Tadipun mereka bersama, akan tetapi ketika Bagus Sajiwo mengasuh di sebuah puncak bukit di Pegunungan Seribu, duduk bersama di Nyimaya Dewi meninggalkannya dan berjalan-jalan sampai ia tiba di pondok itu dan tertarik melihat keramaian di tempat sepi itu. Semua orang menanti dengan hati tegang dan ingin sekali mereka melihat siapa orangnya yang datang bersama Nyimaya Dewi dan disebut Bagus Sajiwo oleh Datuk Wanita itu. Tak lama kemudian Mirka melihat seorang pemuda Milangkah Santai menuju ke pondok itu dan mereka semua terheran-heran karena yang datang itu hanya seorang pemuda Remaja yang tampak masih hijau, berpakaian sederhana dan sikapnya sama sekali tidak menunjukkan sikap seorang yang memiliki kepandayan tinggi. Bagus Sajiwo Mi masuki pondok itu, menoleh ke kanan-kiri dengan keheranan melihat banyak orang berkumpul di situ. Kemudian ia melihat Nyimaya Dewi dan wajahnya yang ganteng itu berseri dan diami langkah lebar menghampiri Nyimaya Dewi yang berada di tengah ruangan. Pandang matanya hanya tertuju kepada Maja Dewi dan dia tidak memperdulikan orang lain yang berada di situ. Dewi, kenapa engkau berada di sini? Mau apa engkau di sini? Tanya Bagus Sajiwo setelah berada dekat Maya Dewi. Wanita itu lalu menggandeng tangan pemuda itu. Tanpa sungkan atau malu diami megang tangan Bagus Sajiwo dan merapatkan tubuhnya, lalu berkata dengan wajah gembira. Aku nonton keramaian di sini, bagus. Ternyata semua datuk dan tokoh persilatan berkumpul di sini. Mereka semua tentu hendak mencari jamur Dwi Pasudi juga. Wah, akan ramai ini. Dan kau tahu siapa yang menjadi tuan rumah? Tentu engkau mengenal Mirka. Itu lihat, mereka adalah pangeran Raden Jaka Bintara dan paman gurunya Kiai Gagak Mudra, keduanya dari Banten. Dan lihat, yang duduk di sana itu, dia adalah wiku menak jelangger, seorang datuk dari Belambangan. Yang pakaiannya kuning dan mukanya pucat seperti mayat itu adalah resi sapu jagat dari Gunung Merapi. Di sebelahnya itu, yang gendut dan tersenyum-senyum, dia adalah bagawan Dewa Katon dari Gunung Bromo dan yang tinggi besar itu adalah Ki Kebondanu tokoh dari Surabaya. Bagus sajiwa tentu saja segera mengenal Jaka Bintara dan Kiai Gagak Mudra sebagai dua orang yang setahun lebih yang lalu mengeroyok Maya Dewi di puncak Bukit Keluung, akan tetapi yang lain-lain deh ia sama sekali tidak mengenalnya. Dan yang berdiri di ujung kanan dan kiri, saling pandang dengan sikap marah itu siapa, Dewi tanyanya. Oh, itu. Yang berdiri di ujung kiri itu adalah Ki Sumali, pendekar Loano. Adapun yang berdiri di ujung kanan adalah Kiai Jagalabilawa, tokoh dari Madiun. Mereka sedang bertengkar karena Kiai Jagalabilawa menuduh Ki Sumali menjat itulik Sandi Mataram. Wah, kita dapat suguhan menarik. Bagus. Melihat mereka bertanding, sungguh menarik Dewi, bukan urusan kita. Mari kita pergi, kata Bagus Sajiwo sambil menarik tangan Maya Dewi. Akan tetapi Maya Dewi ingin nonton perkelahian, maka ia tidak mau dan terjadi. Tarik menarik. Semua orang Mi lihat dengan geli. Kiranya teman Maya Dewi hanya seorang pemuda remaja dan sikap mereka berdua yang mesra itu Mi buat semua orang menyangka bahwa pemuda remaja itu tentu kekasihnya Maya Dewi. Akan tetapi karena nama besar Nyi Maya Dewi yang terkenal sebagai seorang datuk wanita yang kejam dan mudah main bunuh, para tamu muda hanya melihat dan tidak ada yang berani mencampuri. Sementara itu, Kiai Jagalabilawa Mi langkah ke tengah ruangan dan dia berkata dengan sikap hormat kepada Maya Dewi. Nyi Maya Dewi, ku harapankah suka minggir dan Mi memberi tempat kepadaku untuk menantangki Sumali si sombong itu. Aku yakin bahwa dia adalah telik sendi Mataram yang hendak menyelidiki tentang jamur Dwi Pasudi, Bagus Sajiwo menarik tangan Nyi Maya Dewi. Hayolah, Dewi. Jangan ganggu urusan orang lain sekarang Nyi Maya Dewi Mi nurut, akan tetapi ia tidak mau keluar, melainkan mengajak Bagus Sajiwo ke pinggir dan duduk di atas bangku yang masih kosong. Mereka duduk bersanding dan Nyi Maya Dewi tidak pernah Mi lepaskan tangan pemuda itu yang terus digandengnya dengan mesra. Kiai Jagalabilawa yang sudah berada di tengah ruangan itu, Mi mandang kepada Kisumali dan berkata, Kisumali, Andika tadi menantangku. Hayo, majulah dan kita lihat siapa di antara kita yang lebih unggul. Kisumali juga melangkah lebar menghampiri jagoan dari Madion itu. Mereka kini saling berhadapan dalam jarak tiga meter. Kisumali berkata dengan suara tegas. Kiai Jagalabilawa, aku tidak menantangmu. Aku hanya mengatakan bahwa kalau Andika hendak Mi mbela mendiang Kisimobarong yang jahat, aku siap Mi layanimu bagus, aku memang hendak Mi mbelanya dan aku ingin Mi mbas Mi telik Sandi Mataram yang hanya akan mengkhianati kami semua. Majulah, Kisumali. Tanda petik. Kiai Jagalabilawa, Andika yang mencari gara-gara, Andika yang hendak Mi melaki Singobarong yang jahat, Andika yang menantang. Karena itu, hayo keluarkanlah semua kesaktianmu, hendak kulihat sa MPAI di mana si kehebatanmu kata Kisumali. Biarpun tadi dia sudah menyaksikan jagoan ini, Min demonstrasikan ilmunya dan Mi perlihatkan bagaimana dia dapat Mi buat tubuhnya menjatidwa namun dia tidak merasa gentar. Babo-babo, Kisumali. Yang terkenal sebagai pendekal Loano yang setia kepada Mataram, tertawa dan berkata lantang agar terdengar semua orang. Kakang Jagalabilawa, mengapa harus Andika tanyakan lagi hal itu? Dalam dunia kita, semua ketidaksesuaian dan pertentangan memang harus diselesaikan dengan pertandingan dan terluka parah atau mati dalam setiap pertandingan adalah hal biasa. Mengapa harus diributkan? Silakan saja kalau kalian berdua sudah sepakat untuk bertanding dan saling bunuh, kami tidak akan mencampuri dan hanya menjat'i saksi Kiai Jagalabilawa, kita ini hendak bertanding ataukah hendak mengobrol kalau memang Andika merasa jagoan dan hendak memunuhku? Nah, maju dan seranglah, jangan banyak cakap lagi kata Eki Sumali. Pendekar Loano ini maklumi bahwa dia berada di kandang singa, tahu bahwa sebagian besar dari para tamu itu adalah orang-orang golongan hitam atau golongan sesat yang tentu akan condong berpihak kepada Kiai Jagalabilawa. Akan tetapi sebagai seorang pendekar yang selalu mempertahankan kebenaran dan keadilan, dia tidak dapat mundur dan harus berani menghadapi ancaman bahaya. Kiai Jagalabilawa juga maklum akan ketangguhan lawannya. Maka dia langsung mencabut kerisnya dan mim bentak nyaring. Kiai Sumali, sambutlah seranganku ini. Hiyaat kakek dari Madiun itu menerjang dengan cepat dan kuat, menusukan kerisnya ke arah lambung lawan dan tangan kirinya mim bentuk cakar mencengkeram ke arah leher Kiai Sumali. Keringet, Plakki Sumali dengan cepat sudah mencabut keris Sarpolangking, ular hitam, dari pinggangnya dan menangkis keris lawan dan ketika cengkeramen tangan kiri lawan mie luncur dekat, dia miringkan tubuh ke kanan dan tangan kirinya menangkis. Pertemuan keris di tangan kanan dan tangan kiri itu mim buat Kiai Jagalabilawa terjengkang dan terpaksa dia melompat ke belakang agar jangan sampai terjatuh. Maklumlah dia bahwa dalam hal tenaga dalam, agaknya dia masih kalah kuat. Maka dia tidak mim buang waktu lagi, segera Mel ngeluarkan bentakan lantang dan tiba-tiba dia bergerak cepat dan tubuhnya menjatuhi dua, keduanya kini menyeranjiki Sumali dengan keris. Ki Sumali sudah siap menghadapi ilmu yang aneh ini. Tadi ketika Kiai Jagalabilawa berdemonstrasi dan mengubah dirinya menjadi dua, dia telah mencoba untuk mengerahkan kekuatan batinnya dan berusaha agar pandang matanya tidak terpengaruh. Akan tetapi dia gagal dan tetap saja tubuh tokoh Madion itu tanpa kedua olehnya. Maka dia mengerti bahwa ilmu yang mengandung sihir ini amat kuat dan dia tidak mampu mim mecahkannya. Karena itu, tangan kirinya cepat mencabut sulingnya dan dia lalu menghadapi pengeroyokan dua orang Kiai Jagalabilawa itu dengan keris dan sulingnya. Ki Sumali memang tangkas sekali. Dengan suling dan kerisnya, bukan. Saja dia mampu milindungi dirinya dari serangan Kiai Jagalabilawa yang mengubah dirinya menjadi dua itu, bahkan dia mampu pula mim balas dengan serangan-serangan dasyat yang membuat dua orang lawan itu terdesak mundur. Sulingnya yang digerakkan dengan tangan kiri mengeluarkan bunyi berdengung seperti ditiup. Kalau semua orang menonton pertandingan itu dengan hati tegang dan gembira karena mereka semua memang suka sekali menonton pertandingan. Pertandingan adu kesaktian sehingga suasana menjadi hening, semua orang tidak ada yang mengeluarkan suara, sebalik nyanyi Maya Dewi menonton sambil mengajak Bagus Sajiwa bercakap-cakap mim beri komentar terhadap pertandingan itu. Lihat, Bagus. Ilmu Kiai Jagalabilawa boleh jadi aneh dan juga hebat, akan tetapi agaknya dirinya yang menjadi dua itu tetap tidak akan mampu menang melawan Kisumali. Kalau saja dia mampu mengubah dirinya menjadi empat, atau sedikitnya tiga orang, mungkin baru dia akan mampu mengimbangi Kisumali pendekar Loano itu. Bagus Sajiwa menghelana pas panjang Dewi, aku sungguh tidak mengerti. Mereka itu memiliki kesaktian, setelah mengadakan pertemuan dan berpesta di sini, mengapa kini mereka malah bertanding dan berusaha keras untuk saling mimpunuh pemuda ini melihat jelas betapa baik Kisumali maupun. Kiai Jagalabilawa memang berkelahi dengan sungguh-sungguh, mengeluarkan aji kesaktian dan menyerang dengan jurus-jurus maut untuk mimpunuh. Ah, kenapa engkau merasa heran? Bagus. Begitulah watak semua orang yang menguasai aji Kanuragan. Mereka selalu ingin menang sendiri, ingin dianggap paling jagoan sendiri. Aku dulu juga berpendirian sama seperti mereka, yaitu apa gunanya bertahun-tahun dengan susah payah mim pelajari ilmu Kanuragan dan kalau tidak dipergunakan untuk mencari kemenangan agar mendapatkan ketenaran dan nama besar sebagai jagoan tak terkalahkan HMM, mengerikan. Dan sekarang, bagaimana pendapatmu, Dewi? Apakah engkau masih berpendapat seperti mereka? Tanya Bagus. Karena semua orang berdiam diri dan suasana menjadi hening, maka percakapan antara Bagus Sajiwa dan Nyimaya Dewi dapat terdengar jelas oleh semua orang. Tidakkah? Bagus. Aku melihat dengan jelas betapa pendapat itu salah sama sekali. Kalau ilmu Kanuragan hanya dipergunakan untuk memukul orang, melukai atau memunuh, untuk memaksakan kehendak sendiri, maka lebih baik tidak pernah mempelajarinya sama sekali. Memang begitu, Dewi. Bukan ilmu Kanuragan yang bersalah, atau yang sifatnya keras dan buruk, melainkan kera kita menggunakannya. Ilmu Kanuragan sama saja dengan alat-alat yang kita pergunakan dalam kehidupan ini. Misalnya sebatang pisau. Kalau kita menggunakannya untuk menebang pohon, memotong kayu membuat segala macam perabot yang kita butuhkan, atau untuk memotong sayur-mayur yang akan dimasak dan untuk segala macam keperluan hidup lainnya, maka pisau itu akan menjadi alat yang amat berguna. Akan tetapi sebaliknya kalau kita pergunakan untuk melampiaskan dendam kebencian dan kemarahan untuk melukai atau membunuh orang, maka pisau itu akan menjadi alat yang teramat jahat pula. Demikian juga misalnya api. Kalau kita mempergunakan untuk menyalakan lampu, untuk memasak makanan, untuk mengusir hawa dingin dan sebagainya lagi demi memenuhi keperluan hidup, maka api itu menjadi alat yang amat berguna dan baik. Akan tetapi sebaliknya kalau kita pergunakan untuk memakar rumah orang misalnya atau hal lain sebagai pelampiasan kemarahan dan dendam kebencian, maka api pun berubah menjadi alat yang merusak dan amat jahat. Aji Kanuragan tidak ada bedanya. Kalau dipergunakan untuk olahraga menjaga kesehatan, diambil keindahannya sebagai seni tari, untuk menjaga dan membelah diri dari ancaman bahaya kekerasan, kemudian dipergunakan untuk membelah kebenaran dan keadilan, untuk menolong orang lain yang membutuhkan kekuatan, untuk membelah nusah bangsa dan negara dari ancaman musuh, maka Aji Kanuragan tentu saja menjadi alat yang amat berguna dan baik. Akan tetapi kalau dipergunakan untuk memaksakan keinginan sendiri berlandaskan kekerasan, untuk mengumbar kesenangan, untuk mencari kemenangan guna ketenaran dan kesombongan, untuk menyiksa orang, untuk berkelahi melukai atau membunuh orang yang dianggap menghalangi niat buruknya, untuk menjadi tukang pukul atau pembunuh bayaran dengan Aji Kanuragan itu, untuk mencuri atau merempok, maka tentu saja Aji Kanuragan menjadi alat yang amat tidak baik, orang-orang yang berada di situ, sambil menonton pertandingan, mau tidak mau ikut pula mendengarkan dan semua orang merasa heran dan juga geli. Bagaimana seorang pemuda remaja, seorang bocah hijau, mengeluarkan omongan seolah mim beriwajangan kepada seorang datuk wanita seperti Nyimaya Dewi? Mereka menduga bahwa datuk wanita itu temu akan mencertawakan bocah itu atau bahkan mungkin sekali marah karena datuk wanita itu terkenal sebagai seorang wanita yang galak, kejam dan sedikit-sedikit mudah mim bunuh orang. Akan tetapi apa yang mereka lihat dan dengar sungguh membuat mereka terheran-heran. Nyimaya Dewi sama sekali tidak mentertawakan, apalagi marah kepada pemuda itu. Bahkan sebaliknya, ia mimandang kagum dan berkata, betul-betul melibatang dan benar-betul melibatang